Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, dari sekitar seribu orang yang ditangkap polisi dalam rusuh demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis lalu, 43 orang ditetapkan sebagai tersangka. Unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 8 Oktober lalu berujung kerusuhan. Sejumlah fasilitas umum, pertokohan, dan juga kendaraan dirusak dan dibakar para perusuh. Polisi menangkap sekitar seribu orang dalam kerusuhan Kamis lalu. Setelah pemeriksaan intensif, 43 orang ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan. Sebagian mereka merupakan anggota kelompok Anarko yang ditengarai sebagai perusuh demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu tersangka IE mengaku hanya mengikuti ajakan kelompoknya dalam kerusuhan Kamis lalu. Kalau untuk memukul tidak, Kak. Hanya merusak fasilitas saja. Minibus polisi. Saya terbalikan, Pak. Ya motifnya sih saya termakan hoak dan termakan dengan omongan teman saya sendiri. Untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut. Kalau untuk imbalan, jujur saya tidak mendapatkan imbalan sama sekali. Tidak tahu deh teman saya itu dapat atau tidak. Yang penting intinya saya tidak mendapatkan imbalan tersebut. Tapi ada yang menjanjikan, Kak? Tidak ada. Tidak ada yang menjanjikan imbalan tersebut kepada saya. Ya karena saya terhasut dengan berita oak dan belum tahu isi dari Undang-Undang Omnibus Law tersebut secara benar dan jelas, Kak. Selain mendalami pengakuan para tersangka, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan bukti lainnya. Tidak menutup kemungkinan masih akan ada tersangka lainnya. Yang kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita lakukan pendalam dan gelar perkara dari 43 ini 14. Jadi ada ratanya 87 sekarang jadi 43 yang tetap sebagai tersangka. 14 itu sudah kita lakukan penahanan. Sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, masa yang anarkis dan vandalis bukan berasal dari mahasiswa dan buruk. Sebelum adanya demo, sekitar jam 09.00 dari pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai akan melakukan demo. Ada dari buruk, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah masyarakat ini dari kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya. Termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari pereman-pereman masih muda-muda lah. Anarkosindikalism adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan ini. Terima kasih telah menonton!